Pemirsa Ketua DPR RI, Puan Maharani menyoroti pelaksanaan pemilu yang telah rampung dilaksanakan dalam sambutan di sidang tahunan MPR pagi tadi. Dalam kesempatan yang sama Puan, tak lupa menyampaikan selamat atas terpilihnya Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih. Kita ucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Pelaksanaan pemilu bagi rakyat adalah pesta demokrasi. Rakyat dianggap menjadi penting. Rakyat diundang oleh setiap calon. Ada yang menyediakan hiburan, ada yang menyediakan konsumsi, ada yang menyediakan oleh-oleh. Rakyat bergembira menikmati pesta demokrasi. Para calon pun berupaya menyenangkan pemilih agar dapat merebut suaranya. Berusaha tampil simpatik, foto diri yang terbaik dipajang sampai ke pelosok-pelosok. Rumah makan, pohon-pohon jadi korban. Tiang listrik penuh dengan tempelan. Semua cara dilakukan untuk mendapatkan suara rakyat. Bagi yang berhasil dalam pemilu, semua hal menjadi indah untuk dikenang. Sementara bagi yang belum berhasil, merasa serba sulit. Sulit makan, sulit tidur, bahkan ada yang sulit untuk bangkit kembali. Itulah potret pemilu tahun 2024. Haruslah menjadi kritik dan otok kritik bagi kita semua. Pemirsa Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono menyebut anggaran untuk program makan bergizi gratis sebesar 71 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan berdiri sendiri dan dikelola oleh badan gizi. Bapak bergizi ini 71 triliun rupiah itu berdiri sendiri, Mbak Atisa. Jadi nanti akan ada namanya badan gizi. Nah, rencananya itu 71 triliun rupiah akan dikelola oleh badan gizi tersebut. Jadi di luar dari anggaran pendidikan. Jadi kalau untuk kira-kira ancir-ancirnya itu makan bergizi itu sebetulnya hanya 2% dari APBN besar. Maksudnya apa? Makan bergizi ini sesuatu yang sangat penting akan bertahap karena ini kan roll out-nya juga perlu kita pikirkan dengan seksama dan sebagainya dan seterusnya secara operasional. Ini suatu program yang sangat penting buat Pak Prabowo dimulai dengan 71 T dan itu akan berdiri sendiri.